Ustadz, apakah boleh daging kurban dimakan oleh orang selain beragama Islam? Ada seorang perempuan namanya Asma, Asma ini Islam, tapi emaknya tidak Islam, ketika dia pindah ke Madinah, emaknya datang dari Madinah, emaknya datang dari Mekah ke Madinah, mau ketemu. Tentu dia takut, emaknya non-Muslim. Lapor ke Nabi, Ya Rasulullah, ini emak saya non-Muslim datang, mau ketemu, boleh enggak silaturahim? Kata Nabi, silahkan silaturahim. Silahkan silaturahim. Itu dalil bahwa Islam dengan non-Muslim boleh silaturahim. Apa uktiha? Boleh saya beri dia hadiah, kata Nabi. Nabi, iktiha, beri dia hadiah, silahkan beri dia hadiah. Itulah dalil, boleh memberi hadiah. Dan kurban itu masuk kategori hadiah. Begitu kata, bukan kata Abdul Somad, begitu kata Sheikh Atiyah Sohar, ulama Azhar Mesir dalam kitab namanya Fatawa Al-Azhar, Fatwa-fatwa Al-Azhar, boleh memberikan kurban untuk non-Muslim. Syaratnya, kurbannya kurban sunat. Karena kurban wajib enggak boleh. Zakat enggak boleh untuk non-Muslim. Sedekah boleh. Kurban wajib enggak boleh. Kurban sunat boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban untuk pakir miskin umat Islam. Itu dagingnya enggak boleh dibagikan kepada non-Muslim. Karena itu nazar wajib. Nazar artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Maka wajib diserahkan dagingnya untuk orang Islam semua. Demikian.